cuy 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 sebelum videonya kita lanjut disini gua mau kasih tahu kalian buat yang lagi nyari akun nxb tenang aja karena di nandul star itu menyediakan akun nxb tentunya entah itu akun sinobite dengan sinobite yang banyak atau akun V4 V5 V6 V7 tentu saja ada jadi kalian bisa request akun juga untuk di nandulstore dan kalian enggak usah takut untuk yang namanya Reaper karena disini untuk owner sendiri gua coy jadi buat kalian yang lagi nyari akun langsung aja kunjungi untuk nandulstore linknya gue taruh di deskripsi welcome teman-teman semuanya kembali lagi bersama gua nandul gamer santino game 0 FC masih di nxp lagi tentunya yang dimana di video kali ini gua bakal mencoba membahas ya untuk pihak banner-banner yang bakalan keluar lagi karena pas kemarin gua upload videonya itu yang membahas banner vlwc sama AOM itu banyak banget yang apa ya ibaratnya kayak ada yang nggak setuju ada yang setuju juga sih nggak tahu deh yang setuju berapa mungkin satu yaitu gua doang kali ya dan yang gak setuju tuh sebenarnya cukup banyak ya dan banyak yang bilang kalau misalkan bannernya itu enggak bakal satu alur kemarin-kemarin sebelumnya tuh enggak satu alur juga buktinya kemarin sama Sasuke EMS Kawaki sama Tobirama Nah itu enggak satu alur Bang kocak lo nah terus disini yang satu alur yang mana gua bilang bukan bilang ya membahasnya tuh yang satu alur tuh sebelum-sebelumnya ya sebelum Anif 6 itu satu alur semua cuy kalau kalian main udah lama pasti tahu lah ya karena satu alur semua diangkar dan pas gua prediksi juga waktu itu ya memang kejadian itu satu alur semua yang keluar ya untuk banner ya tapi mulai di Anif sekarang nih ya Anif 6 dia sampai sekarang ini banner itu udah acak-acakan yang direkitnya ya jadi enggak satu alur karakternya beda-beda gitu cuy yang direkit makanya akan gua bilang kemungkinan kalau misalkan satu alur ya ini ini yang keluar gitu dan disini banyak banget yang bilang bilang ya kalau misalkan si Rin ini bakal keluar terus sama si Sasuke Jigen nah Sasuke Jigen ini karena apa karena si barionnya sama Kawakinya itu udah direkit ya kan sisa si Boruto karmanya ini dia belum direkit jadi ada kemungkinan dia bisa keluar sih tapi menurut gua kalau misalkan Boruto Karma itu sama Sasuke Jigen ini kemungkinan bisa jadi di Anif 6.5 ya yang bakalan jatuh di bulan depan cuy ya Mei bulan Mei ya Anif 6.5 kalau misalkan si Sasuke sama si Boruto Karma ini direkit lagi ya karena mereka ini adalah karakter karakter spesial Anif ya tapi kasusnya untuk Kawaki ini dia tuh karakter Anif juga pas Anif 5 tapi direkit direkitnya nih bukan di Anifnya nih malah kemarin ya untuk si Kawaki ini beda dengan barion kalau barion tuh pas Anif 6 ya kan barengan sama dua jelas dan nih Kawaki ini anak pungut memang beda sendiri ya kan ya nggak menutup kemungkinan si Boruto Karma sama Sasuke versus Jigen ya itu bisa direkit di Anif nanti cuy Anif 6.5 nah yang jadi pertanyaannya disini kenapa sirin banyak banget yang bilang bakal direkit ya ya karena kita lihat dari sini untuk sirin ini dia nih udah ada di sini cuy ya kemungkinan bisa direkit menurut orang-orang tapi kalau menurut gua sih enggak enggak bakalan direkit sih ya karena kemarin udah dapet rekit ya kan untuk rinohara nggak mungkin sih direkit cuy nggak mungkin direkit ya ini juga ada Sasuke versus Shishiki sih tapi dia paling bawah nih nah kemungkinan karakter-karakter yang direkit itu yang paling atas ini cuy nih karakter yang paling atas ini rinohara ini sebenarnya butuh rekit lagi atau enggak sih menurut gua ya untuk sirinohara ini enggak perlu rekit lagi sih menurut gua karena untuk skill-skillnya ya memang dia tipe support gitu kan elemennya juga hijau yang enggak butuh rekit lagi dan sekarang juga udah bagus banget menurut gua cuy untuk ernya ini udah enak banget ya udah bagus ultimate nya nih yang baru juga udah bagus apalagi yang baru ini di itu punya nullification ya kan dan ini sangat berguna banget buat dia yang tipe support tuh ya kan nih udah enak cuy sudah enggak perlu di apa namanya rekit lagi menurut gua dan ada recover HP ya untuk satu tim tuh jadi ya berguna banget cuy itu jadi enggak perlu direkit menurut gua ya untuk siri nih udah udah enak-enak enak cuy skill-skillnya apalagi kalau misalkan kalian pakai skill yang dimana skill itu mana ya nah ini ini juga enaknya skillnya buat yang stakes tapi menurut gua ya pakai ini nih yang baru nih ini yang baru OP cuy tapi sekarang udah jarang siapa keren ya karena masih banyak yang jauh lebih bagus di atasnya tapi dia enggak jelek ya dia bagus cuman ada lagi yang jauh lebih bagus daripada siri nohara ini nah beda lagi kasusnya sama sih Sasuke versus Jigen nah kalau Sasuke versus Ishiki dan ji ini Jigen ya menurut gue ya dia butuh rekit lagi sih menurut gue ya ini dia butuh rekit lagi cuy kenapa karena ya skill-skill agak kurang menurut gua apalagi ultimate nya karena gue sempet nyobain juga di akun gue yang dulu untuk skill walaupun dia bisa get crash cuy ya dia bisa get crash pakai si ultimate nya tapi menurut gua agak kurang juga untuk si skill-skill dari Sasuke versus isi gini dari skillnya ini ya kalau dibandingin sama meta sekarang ya udah ketinggalan cuy yang dimana menerangkan banyak banget debuff dan juga ada efek baru yaitu nullification kemungkinan kalau misalkan di direkt ini bisa jadi bakalan dapat nullification sih ya kalau dia di RU cuy dirilisnya tapi kalau misalkan bukan di RU contohnya VLWC sama AOM gue jamin sih ya 90% enggak bakal dapat nullification ini dia harus di RU sih ya gue berharapnya biar biar kayak Sasuke EMS kasusnya ya kan kalau misalkan karakter yang bukan di RU wah harapannya tuh kecil banget kalau mau berharap dapat sih nullification effect ya jadi menurut gua sih kalau isiki bukan sekarang ya pasti direkit tapi bukan sekarang menurut gua dan Rin untuk Rin Rinohara mungkin mungkin menurut gua ya enggak bakal direkit sih cuy soalnya kan kemarin baru direkit sekarang direkit lagi itu bareng si Sasuke eh Sasuke Kakashi Boy ya jadi menurut gua nggak bakal direkit untuk sirin tapi kalau Sasuke versus Shiki ada kemungkinan dia bisa direkit entah di anif 6.5 atau anif 7 ya itu kemungkinannya cuy dan kita bakal coba ya ngetes sirin nohara ini dan gua bakal coba kasih lihat ya untuk jutsu-jutsunya menurut gua masih enak banget Oke kita bakal coba pakai sirin nohara ini gua nggak bakalan Solo karena dia kan tipe support ya jadi sebenernya sih bisa Solo tapi karena gua butuh poinnya juga ya gua pengen mencoba pakai si eh bentar ini kita ganti sisanya dia nah kita bakal coba aku butuh poinnya juga ya kan sebenernya dia bisa Solo dan gua pernah ini ya pernah nyobain pakai sirin ini Solo kita bisa coba di sini kali ya ini juga meta tuh kita coba dia suruh lawan meta coy Wih hozukinya di sini semua ya di f4 cuy ada ada sunade juga power 100.000 dan kukunin ya untuk tiernya Oke kita coba Hai jadi kalau misalkan untuk Rin masih oke oke aja tapi kalau kalian nggak bisa pakenya ya harus hati-hati sih ini jutsu-jutsu di area ini juga enak sih sebenernya kan enak cuy enak cuy buat buff ya kan tuh enak cuy buat buat buff enak cuy enak cuy enak cuy bisa buat getrash enak cuy enak cuy meneinen aja ada ya oke mati ntar ini ada level 5 nggak ya trapnya di sini gue takutnya disini ada trap level 5 nih ini pindu bug jadi kita dapet bug yang mati yah, mentol oke, mati anjir ya menang cuy, nice oke oke ini sebenernya kita bisa ini ya masuknya ini bisa menghati jadi ultimate dulu dari luar gue ngeaktifin bar merahnya dulu tapi kita disini masuk ke tempat ini wede gitu cuy, enak ya pake si Rin, sebenernya sih gak perlu direket lagi menurut gue untuk si Rin, ini kalo misalkan Sasuke VS Jigen yang gue ada, ya gue bakal kasih liat sih cuman sayangnya gue gak ada cuy cuma Rin doang ya jadi intinya disini Rin ini menurut gue mungkin bisa dipatahkan nanti sama Bandai ketika banner baru udah keluar tapi kalo menurut gue gak bakal direket lagi karena udah apa ya udah enak cuy untuk si jutsu-jutsunya efek-efeknya juga masih overpower ada sealnya juga ada Confuse dan itu udah berguna banget buat di meta sekarang cuy ya oke mungkin sekian dulu untuk video kali ini dan kalo kalian masih berharap merin direket sih it's oke aja ya menurut gue kalo itu pendapat yang lain jadi menurut kalian apakah masih bakal direket atau enggak nih? kalo menurut gue sih enggak ya oke kalo gitu sampai ketemu di video selanjutnya sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax